Intro Berbanding terbalik dengan image di media sosial orang terdekat bongkar kelakuan Syahrini sama saudaranya Aja Sadis Rumah tangga penyanyi Syahrini tengah menjadi sorotan netizen Hal tersebut lantaran dugaan jika istri dari Reino Barak itu memiliki anak di luar nikah yang bernama Raka Stevira Dikabarkan anak Syahrini dititipkan sejak kecil hingga tunggu besar kepada saudara tirinya Ros Diana Dikutip dari Hobbs.id, akun Echogli Will Never Die menyampaikan ucapan seseorang yang diduga dekat dengan Syahrini Mulanya sosok tersebut mengungkap jika kehidupan Syahrini sangat berbanding terbalik dengan citranya di media sosial Rini hidupnya tak sebahagia itu di medsos, masalah tas Hermes yang 5M itu ternyata cuma Rensbeck ujar akun tersebut Kalau tidak ada unboxingnya jangan percaya intinya mereka tidak bahagia itu saja Lebih lanjut akun tersebut pun membeberkan jika selama ini Syahrini berusaha menutupi aibnya hingga tak terhentus publik Rini itu banyak bayar orang untuk sebisa mungkin menutup kebusukannya Bahkan Rini dulu pernah pura-pura hamidun demi dapat perhatian dari masyarakat tuturnya Kini kabar jika Syahrini memiliki anak laki-laki yang sudah besar dan berada di Cairo pun mengundang reaksi netizen Hal itu rupanya memunculkan konflik antara Syahrini dan Rosdiana Beberapa hari yang lalu Rini marah sama Rosdiana si Rini itu sadis sama saudaranya juga Kalau ngomong anjing apalah keluar semua akuinya Gara-gara lihat postingan di lapak kamu tentang status Rosdiana masalah anaknya dirata Pungkasnya Dari Hermes palsu hingga video show dengan pria bule ini 5 kandang panas Syahrini selama bergelut di dunia hiburan Kini ternyata bahwa kehidupan Syahrini sepertinya tak berliput dari setakat Bahkan yang terlebih terpabuk lakai Syahrini bahwa memiliki dunia hiburan lebih uti Terbaru Syahrini dikosikan sejantan dalam proses terarai dengan raih mebarat Hidupan rumah tangga Syahrini dan raih mebarat yang semula ada terus dihormatir itu tak menangkan Tapi sebelum dosis perjalanan muncul Syahrini sudah berapa kali diperpa istri miring Apakah saya Syahrini yang pernah melihat Pak Syahrini mari kita bahas Yang pertama sewa jet pribadi Syahrini memang termasuk salah satu peskawar yang telah pamer kelewan dengan jet pribadi Dalam sebuah wawancara Syahrini mengaku bahwa jet tersebut milik bersuanya sehingga bisa sesuka hati menggunakannya bersama suami Tapi lantas beredar itu juga wajah pribadi yang dinaiki Syahrini sebenarnya adalah milik Maya Estianti Rumor menyebutkan Syahrini hanya menyewa jet tersebut Sampai saat ini Syahrini tak memberikan klarifikasi pasti terkait rumor tersebut Yang kedua Grosif Video Shure Isu kedua yang pernah melihat Syahrini adalah Video Shure pada tahun 2020 beredar Video Shure wanita yang disebut-sebut mirip Syahrini dengan pria Bule Isu tersebut langsung dibantah Syahrini dengan menyeret pemilik akun Grosif yang memberi cerita tak benar tentang dirinya lewat jalan hukum Penyebar video pun ditangkap dan menjelaskan motifnya menyebar fitnah atas Syahrini Yang ketiga tasnya remus palsu Seperti diketahui barang brandy telah menjadi bagian dari kehidupan Syahrini telah menyebar sesuatu itu memiliki banyak koleksi tas bermerak dari rumah model kelas dunia dengan harga miliaran Namun tas dari brand remus milik Syahrini melalui tuding palsu oleh seorang agen dari Tansi Napura dan GOSIP semakin menyebar Aisyah Rani yang merupakan adik sekaligus manager Syahrini langsung membuat bantahan agen yang menyebar gosip pun lantas yang keempat muncul pria yang ngaku ayah angkat selain isu-isu yang telah disemukan semuanya Syahrini juga berada berparumur seputar ayah angkat kala itu muncul pria akal Belanda bernama Lawrence yang keluar-kawar mengaku ayah angkat Syahrini yang kelima isu cerai dengan Reino Barat yang terakhir ada isu cerai berada rumor bahwa rumah tanggal Syahrini dengan Reino Barat sedang berada di ujung banduk isu tersebut berawal dan berada akte perceraian yang dinarikan sebagai milik Syahrini dan Reino seperti diapa Syahrini belum memberikan tanggapan soal isu miring ini namun ia semakin rajin membagikan foto-foto bersama-sama suami di media sosial sejak rumor perceraiannya beredar demikian setelah isu miring yang pernah berupa Syahrini apakah kamu mengikuti semua isu tersebut surat cinta surat cinta lawas milik Reino Barat untuk Lunamaya beredar suami inces yang terasa bersalah yang untung bukan Syahrini tapi hubungan Reino Barat dan Lunamaya belakangan ajab kali dibahas di tengah isu keretakan rumah tangga Syahrini sejumlah video lawas beri penyakuan Reino Barat tentang sosok Lunamaya saat masih menjalin hubungan pun kembali beredar disamping itu beberapa waktu lalu sempat ramai dibahas bulah soal surat yang ditulis Reino Barat untuk sang mantan kekasih Lunamaya seperti diketahui Reino lebih dulu menjalin hubungan selama 5 tahun dengan Lunamaya sebelum menikah Syahrini seputus cinta dengan Lunamaya Reino Barat sempat menuliskan sepucuk surat untuk sang mantan kekasih isi surat pun menjadi viral di sosial media dalam surat tersebut Reino Barat tampak mengucapkan selamat kepada Lunamaya entah ucapan soal apa yang jelas Reino merasa bangga dengan Luna yang bisa menggapai keindinannya tulisan tangan Reino tersebut sempat ditanggapi oleh pakar grafolog dimana dari tulisan tangan Reino Barat tersebut seakan dipenuhi rasa bersalah kedulisnya kedulisnya punya rasa bersalah ucah Ryo Sans LS namun disisi baiknya pada bagian terakhir tulisan Reino Barat penunjukkan aliasnya sepertinya takut jawab pada diri Reino Barat disamping itu tak hanya dalam video tersebut Yosan di LS juga mengukap bahwa Lunamaya lebih beruntung dari Syahrini hal ini tampak dibagikannya lewat akun instagramnya sebagai berikut tampak kota publik meyakil meruntung adalah Syahrini tampak tulisan tangan yang beruntung adalah di Lunamaya sudah begitu saja tulis Etheos Sandi LS dalam ucahnya selamat menikmati selamat menikmati